Pemirsa usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bisa menjadi solusi meningkatkan perekonomian Indonesia. Tak hanya membantu masyarakat ekonomi lemah, namun juga membuka lapangan pekerjaan baru. Program UMKM punya banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat ekonomi lemah. Di Provinsi Jawa Timur khususnya, dari data Dinas Kooperasi dan UMKM, di tahun 2015 tercatat ada 6,8 juta UMKM yang mampu menyerap lebih dari 11 juta tenaga kerja. Hal ini menunjukkan sektor UMKM memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah. Karenanya, Partai Perindo konsisten menjalankan program yang ditujukan bagi UMKM. Tak hanya melalui pembagian gerobak, namun juga pembinaan yang berkesinambungan. Dalam acara Temu Kader di Lumajang, Jawa Timur, Sabtu malam, Ketomu Partai Perindo Haritano Sudibyo secara simbolis menyerahkan 12 gerobak bagi pelaku UMKM. Dengan bantuan ini, harapannya mereka mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya. Program gerobak UMKM ini untuk masyarakat menengah bawah ya, UMKM lah khususnya. Untuk para pedagang, banyak pedagang-pedagang itu mereka jualan dengan gerobak yang mungkin sudah tidak layak. Dan itu mempengaruhi produktivitas, mempengaruhi jualan mereka. Jadi kita bantu, kita perbaiki gerobaknya, tujuannya supaya penghasilan mereka meningkat. Kalau mereka bisa meningkat, ya kan tentunya mereka lebih sejahtera. Di hadapan para pengurus dan kader, HT berpesan untuk terus mengemban perjuangan Partai Perindo. Turun ke tengah masyarakat dan melaksanakan program yang berpihak pada masyarakat ekonomi lemah agar Indonesia menjadi sejahtera. Dari Rumajang, Jawa Timur, Tim Liputan dan Nancy Media melaporkan.